Pemerintah Pembangunan Proyek Jalan Trans Papua antara Jayapura ke Wamena sudah rampung sekitar 95% atau tersisa 25 km. Untuk pengasparan jalan, pemerintah melalui Kementerian PUPR akan melepas proyek kepada swasta dengan sistem kerjasama pemerintah dan juga badan usaha. Proyek Strategis Nasional Pembangunan Jalan Trans Papua yang menghubungkan antara Jayapura menuju Wamena tersisa 25 km lagi untuk menyambungkan antara kedua kota tersebut. Dari total 2345 km yang dicanangkan, proyek telah menyelesaikan sambungan jalan sejauh 2320 km. 25 km lagi masih dalam tahap pembangunan penyambungan dari kondisi tanah berlumpur dan hutan menjadi jalan tanah. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional 18 Direkturat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR, Osman Haryanto Marbun menyebut, dari total yang sudah terbangun masih tersisa 178 km jalan yang belum diaspal. Rencananya pemerintah akan melepas proyek pengaspalan dengan skema kerjasama pemerintah atau KPBU kepada investor. Tadinya kita ada merencanakan pembiayaan dengan sistem KPBU ya, dari ruas Wamena ke arah Memunggu. Wamena kayaknya Memunggu. Berhubung karena situasi seperti kemarin itu, dipindahkan penanganan KPBU-nya menuntaskan ruas Jayapura Wamena, di mana ada 178 kg lagi yang belum teraspal ya, dengan adanya program-program kemarin, sisa 178 kg. Kita rencanakan, tadi saya sudah dijelaskan juga di Wamena, ada 6 paket kegiatan untuk menuntaskan ini, pengaspalannya secara keseluruhan nanti sampai tahun 2023. Di sisi lain, pemindahan proyek pengaspalan dengan menggunakan sistem KPBU dari Memunggu ke Wamena, menjadi ke Jayapura Wamena disebabkan adanya isu keamanan yang sempat terjadi di Wamena dari jalur antar kedua kota tersebut. Sehingga perlu ada pemindahan proyek agar sesuai dengan yang direncanakan, serta selesai pada 2023. Dari Jayapura, Muhammad Olga untuk IDX Channel.